Di segeringan ETA Gubernur Jawa Barat Ruidwan Kamil Nemberaken, program strategis Gubernur Lewi Hade dikokolakan ke pemerintahan Provinsi. Sanajan Asetna Pernahna Dina Hambalan II atau Kabupaten Jengkota. Dina Anas Nasna ETA Halte dilakonan Sangkan Brak-Brakan Lelang Turpanaling Anana Lewi Gampang. Dina Tahun 2018, opat 10 proyek strategis Gubernur Jawa Barat kerepamangunan infrastruktur turtaka pariwisataan diantarana Basisir Pangandaran, Gunung Padang, Situ Bagendit, Jeng Situ Ciburui. Nelika diwawancara, Satu Tas Rapat Paripurna, Sabarah Waktu Katompernaken, Gubernur Jawa Barat Ruidwan Kamil Nemberaken, kemendagri ngevaluasi program strategis Gubernur, anu prak-perakan lelangna dilakonanku daerah Hambalan II. Emil Nenehna Gubernur Jawa Barat Ngambuhan, HD Nama, prak-perakan lelang etau patru program strategis T, dilakonanku pemerintahan Provinsi, sangkan lewi gampang katalingagen. Nengkena bakal dipulangkendai minang ke aset di pemerintahan Hambalan II Upama Gespungkas Pangangunanana, tapi putusan bakal dicindekan Satu Tas Surati Kemendagri. Jadi ada evaluasi dari mana-mana, ada evaluasi dari Kemendagri terkait program strategis Gubernur itu lebih baik dilakukan langsung oleh Provinsi, walaupun asetnya ada di kota tingkat jual. Tapi kami masih menunggu surat-suratnya, karena informasinya masih bersifat belum resmi lah. Ya, kalau begitu kan mengontrolnya enakan begitu ya. Kita yang melelah, kita yang melakukan, sebagainya, nanti dikembalikan lagi sebagai aset tingkat dua saat sudah selesai. Masih cek Emil, estimasi waragat kereta opak puluh program strategis T, ngahontal hiji satengah triliun. Ari Cek Ketua DPRD Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari, evaluasi dilakonan ker ngamaksimalkan balanja modal. Upama nawai, jalan layang anu bakal diwangun di kota Bandu, bakal dikokolakan ke pemerintah Provinsi, dumih mangrupa jalan provinsi. Jadi kemarin kami dievaluasi bahwa memaksimalkan balanja modal, jadi kemarin itu ada seperti jalan layang yang akan dibangun di kota Bandung, itu akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi, karena itu di jalan provinsi misalnya seperti itu. Kemudian target atau sesuai dengan undang-undang sudah terpenuhi, termasuk pendidikan, kesehatan sudah terpenuhi, dan berharap ke depan kami terus mengenjot belanja modal di Provinsi Jawa Barat ini makin baik. Ini ngembohan etai evaluasi T dirong bakal ngehangketkan belanja modal di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV